Hai guys, wabahnya virus corona ternyata masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat dunia sampai sekarang. Virus yang telah memakan lebih dari 1.800 jiwa tersebut mengharuskan masyarakat di berbagai belahan dunia senantiasa waspada dan menjaga diri. Pemerintah bahkan juga turut mengantisipasi menularnya virus mematikan ini dengan berbagai cara. Seperti yang terjadi baru-baru ini, pemerintah Jepang memutuskan untuk mengkarantina sebuah kapal pesiar Diamond Princess karena mewabahnya virus corona di dalam kapal tersebut. Penasaran seperti apa kisahnya? Check it out! Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe youtube dan like facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari Epic Fight selanjutnya. Sejak penumpang kapal pesiar Diamond Princess yang turun di Hong Kong dinyatakan positif corona, kapal pesiar yang juga ditumpangi oleh 78 awak kapal WNI tersebut akhirnya dikarantina di pertengahan jalan. Kapal mewah tersebut dikarantina di perairan Yakuhama sejak bulan Januari lalu. Pemeriksaan telah dilakukan kepada sebagian penumpang kapal. Menurut keterangan salah satu WNI bernama Sasa yang menjadi kru kapal tersebut, Pemerintah Jepang mampu memeriksa 300 orang setiap harinya. Sementara di dalam kapal tersebut, setidaknya terdapat 3.600 orang ditambah dengan kru kapal di sana. Saat diwawancarai, ia mengaku kru yang ada dalam kapal tersebut belum menerima pemeriksaan. Mereka tetap bekerja sebagaimana biasanya dengan melayani penumpang dan juga mengantarkan pesanan penumpang ke ruangan penumpang. Para penumpang tidak diizinkan untuk keluar dari kamar mereka masing-masing, kecuali untuk penumpang yang di kamarnya tidak terdapat jendela. Mereka akan diberikan sedikit waktu untuk berjalan keluar. Sejak kapal tersebut dikarantina, sampai saat ini setidaknya telah tercatat 219 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, termasuk kru, awak kapal, dan petugas karantina. Meskipun prioritas pemeriksaan dilakukan untuk para penumpang, namun pemerintah Jepang memfasilitasi kru dan awak kapal dengan termometer untuk mengukur suhu tubuh mereka. Jika suhu tubuh mereka mencapai lebih dari 37 derajat Celcius, maka mereka harus segera lapor kepada petugas yang ada dalam kapal tersebut. Menurut Direktur Pelindungan WNI, di antara 78 WNI yang ada di dalam kapal pesiar Diamond Princess tersebut, tidak ada yang terjangkit virus corona. Namun meskipun terbebas dari virus mematikan tersebut, kesehatan WNI yang ada di sana masih belum bisa dikatakan dalam kondisi yang baik. Ada masalah kesehatan lain yang saat ini menjadi permasalahan para WNI. Saat ini, mereka positif terjangkit penyakit masuk angin, sehingga Kedutaan Indonesia mengirimkan cairan perda masuk angin, dan juga berbagai macam vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka. Wah, negatif virus corona, tapi ternyata para WNI ini positif masuk angin guys. Selain rutin mengirimkan bantuan berupa pasokan makanan dan obat-obatan kepada WNI yang dikarantina pada kapal tersebut, KBRI juga membentuk grup WhatsApp untuk memudahkan komunikasi terkait perkembangan karantina yang ada di kapal tersebut. Semoga para WNI yang ada di sana selalu diberikan kesehatan ya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!